Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan kami Telukotilto Di video kali ini Kami akan ajak teman-teman semua Untuk melihat pertandingan antara Burneo FC melawan Persija Jakarta Yang dilasukkan di Stadion Batakan Balikpapan Ini adalah pertama kalinya Saya pribadi menonton Pertandingan sepak bola di dalam stadion Yuk teman-teman Ikuti keseruan kami melihat pertandingan Big Mat BRI Liga 1 Di dalam stadion yang bertaraf internasional Simak dan tonton video ini sampai selesai ya Ketika masuk ke jalan utama Menuju stadion Perjalanan kami terhenti karena disini Sudah mulai macet Tidak sabar menunggu dan juga karena Pertandingan sudah mulai Kami akhirnya memutuskan untuk jalan kaki saja Inilah penyebab macet itu teman-teman Karena terlalu rame dan di depan juga Sudah tidak jalan Akhirnya semua mobil ini parkir di tengah jalan Kemudian penumpangnya jalan kaki untuk menuju ke stadion Andai saja kami tadi datangnya lebih cepat Mungkin bisa parkir di depan Di dekat pintu masuk stadion Ternyata begini ya teman-teman Perjuangan para supporter untuk mendukung tim kesayangannya di dalam stadion Stadion Batakan sendiri berada di jalan Mula Waraman Manggar kota Balikpapan, Kalimantan Timur Stadion dengan kapasitas 42 ribu penonton ini Dibangun pertama kali tahun 2010 Dan resmi dibuka pada tahun 2017 Selain menjadi salah satu ikon kota Balikpapan Stadion ini juga stadion termegah di luar Pulau Jawa Terutama di Kalimantan Timur Akhirnya kami sudah sampai di dalam stadion teman-teman Dan sekarang ini kami sedang mencari tempat duduk yang nyaman Dan yang masih kosong tentunya Masya Allah ternyata stadionnya sangat besar dan mewah sekali teman-teman Megah Ini adalah pengalaman pertama saya yang sangat berharga sekali Bisa nonton di dalam stadion yang sangat mewah dan megah Seperti stadion Batakan di kota Balikpapan ini Akhirnya kami dapat tempat duduk dan bisa menikmati pertandingan sebab bola dari sini Meskipun tidak penuh tapi penontonnya sangat banyak sekali teman-teman Goal Akhirnya setelah beberapa saat kami duduk di tempat duduk ini Terjadi sebuah goal teman-teman 1-0 untuk kemenangan Borneo FC Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan pertandingan Dan pertandingan dimenangkan oleh Borneo FC dengan skor 0-1 Kick-off bapak selanjutnya sudah dimulai Beberapa menit setelah pertandingan bapak kedua dimulai Akhirnya terjadi goal lagi untuk kemenangan Borneo FC 2-0 Terima kasih telah menonton! 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 3-0 untuk Burnio FC teman-teman saya pribadi sebenarnya tidak begitu mengikuti BRI Liga 1 ini teman-teman tapi berada di stadion ini saya bisa merasakan serunya menonton pertandingan sepak bola langsung dari dalam stadion sepanjang pertandingan sepak bola babak kedua ini terjadi dua beli serangan antara Burnio FC dan juga Persija Jakarta akhirnya pada menit-menit terakhir Persija Jakarta berhasil membopol pertahanan Burnio FC skor sekarang 3-1 peluit panjang sudah ditiup oleh Wasid dan pertandingan kali ini berakhir dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Burnio FC ini adalah teren buri salah satu pemain daru burung yang juga tinggal di Samarinda dan kecacanya 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 berakhir berakhir rasanya Terima kasih. Terima kasih. Dan seperti di acara-acara yang lain, setiap pertandingan atau acara usai selalu terjadi kemacetan ketika kita pulang, teman-teman. Jadi kita harus bersabar ya. Dan ini adalah tembil pemain ke-12 di stadion ini. Para supporter Burnu FC dan juga para supporter Persija Jakarta. Baik, teman-teman. Kurang lebih seperti ini video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah informasi yang kami berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.